beberapa sepatu gucci gucci jordan lihat ini gulali gulali tapi asem biasanya manis kan tapi asem ini kayak jajanan pasar kita ya getuk-getuk gitu jadi dijualnya itu adalah per mangkok tuh 5 dolar untuk 2 mangkok atau 3 dolar untuk 1 mangkok pakaian-pakaian jersey NBA pemain ini ada New York juga nih tapi made in nya jauh-jauh kesini made in nya Indonesia dong kebanyakan olahraga olahraga pakaian olahraga sepatu adidas itu buatan made in Indonesia laptop laptop tinggal dipilih tinggal dipilih ini yang sudah rusak tidak bisa dipakai harganya cuma sedolaran aja murah banget Tumbe nih ada restroom di pembensin biasanya susah banget Oke kita sudah masuk di kawasannya di Kobe Swap Meet Market San Diego kita coba jalan-jalan keliling area sini ya Halo apa kabar semuanya jumpa lagi di video vlog Wem Hidayat hari ini aku lagi ada di kota San Diego California kota paling bawah di negara bagian California dan posisiku ini lagi ada di salah satu Swap Meet San Diego ini salah satu yang sangat apa ya diminatin namanya adalah Kobe Swap Meet pasar luwaknya orang-orang sini mereka suka kalau ada Swap Meet flimarket seperti ini tuh pasti datang entah cari barang-barang antik entah cari makanan entah cuma cuci mata jalan-jalan nggak masalah karena aku sering banget bikin video di Los Angeles ataupun beberapa kota yang pernah aku kunjungi dan ini mumpung lagi ada di San Diego aku akan mengajak teman-teman gimana sih suasana di pasar luwaknya di San Diego ya ini salah satunya aja karena mumpung lagi disini kita cuci mata jalan-jalan barang apa aja yang dijual dan suasananya seperti apa kita langsung aja masuk ini antriannya cukup ramai juga ini tuh bukannya tuh cuma weekend aja Friday Sabtu Minggu jadi dari jam jam 7-3 aja enggak terlalu lama ya tapi antriannya lihat Wow ini antrian udah jam 10 pagi antriannya enggak tahu ini harga harga masuknya berapa karena ada beberapa yang gratis ada beberapa yang bayar gitu loh kalau di Los Angeles itu rata-rata bayar dan satu-satunya yang terbesar di Los Angeles yang pernah aku kunjungi itu ada di Rose Bowl Rose Bowl Stadium flimarket itu bener-bener besar sekali itu itu yang paling besar tapi bukannya sebulan sekali kalau ini kan setiap Jumat Sabtu Minggu pasti wah ini dua sampai dibagi loh antriannya mau kanan kiri ini pinter nih mana nanti siapa duluan baru gabung ya udah aku disini aja ini kalau dari lihat Oh harganya cuma satu dolar kalau hari Jumat satu dolar kalau hari Sabtu harganya tiga dolar kalau hari Minggu harganya tiga dolar untuk orang tua dua dolar tuh kalau punya handcap juga sedolar doang ntar kalau dari deket kelihatan sih tuh ada motor juga ya aku tuh jarang banget yang namanya ngelihat motor bahkan sangat-sangat susah satu bading sepuluh lah ini mungkin di Sandigo masih ada ya kalau di LA tuh jarang banget jarang banget kalau di New York malah sering kalian akan melihat motor-motor karena emang kota yang besar dan jalanannya sempit lebih efektif pakai motor tapi kalau seperti ya kota seperti LA itu kan menggunakan highway tuh mesti mereka akan menggunakan mobil kalau motor tuh bener-bener rawan sekali orang sini tuh wah kalau nggak pakai nggak bisa pakai motor makanya boleh-boleh ke Indonesia tuh pakai motor tuh ambria dul 100% cuaca enak kali ini cuacanya cuma sekitar 13 derajat celcius berangin jadi panas-panas dingin lah panas matahari dan dingin berangin ada yang sudah pulang dengan tangan kosong karena cuma jalan-jalan aja ada juga yang sudah pulang membawa barang-barang orang sini tuh mau dimanapun lah kota manapun tuh kalau ada flea market tuh sering pasti datang lebih banyak daripada ke mall orang sini tuh jarang ke mall tuh malah mereka yang misalnya ya kayak turis pendatang seperti itulah kalau orang lokal malah seringnya jalan-jalan jalan-jalan ke flea market seperti ini cari makanan-makanan jajanan jalan-jalan seperti itu ngedatenya sama pacar tuh ya di sini jamnya dari jam 7 sampai jam 3 hari Sabtu se-dolar Jumat se-dolar Sabtu tiga dolar Minggu tiga dolar untuk senior 60 tahun ke atas dua dolar tapi harus pakai ID ini ATM karena rata-rata disini tuh mereka ya pakai bayar ruang tunai lah kayak gitu tuh ATM-nya antriannya ini ATM pribadi ya jadi emang banyak sekali mereka yang punya usaha ATM kayak ginilah ditaruh di tokonya mereka masing-masing dimana-mana seperti itu karena misalnya kita ambil 100 dolar kita kena tarif untuk mereka misalnya satu persen seperti itu oke udah dapet tiket masuk aja oke jadi seperti inilah suasana di dalam ya kita akan mengeksplore dari mana sepatu-sepatu yang suka dengan sepatu-sepatu olahraga ataupun apapun itu nanti kita coba lihat lah sneakers ya karena emang murah-murah juga ada yang use ada yang second yang seperti itu ataupun yang masih brand-new seperti itulah Oke ini kaos-kaos wadah motor Harley Davidson juga tapi ada lagu ini ntar kena copyright seperti inilah kalau yang suka dengan pakaian-pakaian vintage pakaian-pakaian lama datenglah ke flimarket di kota manapun DLE paling banyak karena emang gudangnya ya itu Wow bagus banget tasnya ini sering banyak ditemukan kayak benda-benda dari peninggal-peninggalan dari kerajaan penjajah dulu kayak bangsa Spanyol bangsa Inggris bangsa French ini Wow keren ini aku pikir apel-apel emas berlapiskan nggak tahu ini apakah mas murni atau mas campuran harus mereka yang paham ini ada juga samurai ini asli enggak sih Wow asli lo ini loh ternyata want to renta 30 dolar ini asli lo timbangan ini enggak tahu ya timbangan ini biasanya cewek takut dengan timbangan uang-uang uang-uang zaman dulu nih 10 centavos 2007 mata uang mana sih enggak tahu Oh Brazil dari Brazil Wow ih ini keren sih gantungannya keren gokil ini di anime apa sih aku lupa kensei kensei japan made in Japan made in Japan yeah all of those are Japan oh I see this one this one this one 15 dolar-an semua yes tabian no those those okay dosi 12 dolar kita tawar ya there you go gracias bagus aja sih dapet dari Jepang nih next negara yang aku ingin kunjungi Jepang waktu pulang ke Indonesia transit sana dulu pasar-pasar seperti itu lebih murah ya kalau daripada kalian datang ke store atau kemarket apa namanya mall seperti itulah ini buat Apple juga ini ada beberapa sepatu gucci gucci jordan melihat dari Vietnam ukuran 8 setengah bagus nih ada dior 100 dolar 1 juta setengah worth it lah ini di Indonesia mahal nih jam juga jam gucci ini kalau di New York itu banyak banget barang-barang seperti ini yang dijual di jalanan ada juga khusus itu di lupa aku nama streetnya tapi aku pernah bikin beberapa video disana wah ini disini tuh suka pecinta kartu juga mau yugioh Pokemon ada juga koleksi pemain-pemain likers Dodgers seperti itu pemain-pemain olahraga di koleksi dan itu harganya bener-pener mahal kartu-kartu seperti itu lihat nih full kan ini full ini ini Pokemon beberapa kartu dari Pokemon Pokemon semua dan beberapa mainan-mainan ini kalau dilihat cuacanya cukup mendung nih kayaknya mau hujan nih tapi kalau dari perkiraan sih enggak hujan cuma mendung angin gitu ada alat pancing ada alat golf juga Wow alat pancing aku nggak ngerti alat pancing sih tapi banyak yang komen coba dong cari alat pancing ke tokonya langsung harganya pasti mahal ini ratusan dolar yang suka mancing enak tahu enggak disini tuh kalau mau mancing itu harus punya license harus punya surat gitu loh jadi ada surat pemancing jadi nggak sembarangan langsung bisa mancing dimana kalau ikannya kecil oke tapi kalau ikannya ada ukurannya jadi kalau udah gede berapa cm itu kita nggak punya lesson kita bisa kena denda seperti itu ini so far banyak sekali variasi yang dijual jadi dari barang-barang lama barang-barang baru juga banyak juga dan masyarakat yang datang sini juga banyak juga ternyata ke ini di lapangan parkir di lapangan parkir tuh ini di parkiran ini dipakai gitu pecinta tanaman-tanaman kaktus-kaktus mini buat pajangan murah-murah ini yang gede malah lima dolar kaktus ini empat dolar enggak tahu naman apa ini tiga dolaran lima dolar empat dolar permainan-permainan juga mainan-mainan nih jam-jam tangan jam tangan dioprol 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 harganya sedolaran semua tinggal kita pilih tinggal kita pilih mau jam yang mana harganya sedolaran semuanya tapi nggak tahu bisa diperbaikin atau enggak kita harus tahu juga ini mainan-mainan wow ada siapa The Rock ini aku dulu pernah nonton Smackdown ini di Indonesia gemar banget nonton Smackdown terus akhirnya ke sini nonton aslinya seperti apa dan ketemu remisterio Triple H dan banyak lagi kalau kalian belum nonton video yang nonton Smackdown silahkan nonton ya nih pemain-pemain Smackdown semuanya nih aku lupa-lupa apa namanya nostalgia kalau ginian ya anak-anak jaman 10 pasti ingetlah dulu sempat Smackdown tuh ditunggu selalu di Indonesia tapi akhirnya di band Indonesia karena banyak yang kejadian kecelakaan meninggal bahkan oke next berikutnya ini nah gini kan enak tuh langsung dihargain satu dolar setengah empat dolar empat dolar buat bersih-bersih rumah enak tuh dikosok 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 ini satu setengah dolaran aluminium foil satu dolar setengah dua dolar katon tuh masih baru semuanya enak murah banget dua dolar ini benang jahit segini cuma satu setengah tuh satu dolar lima puluh sen udah dapet banyak banget variasi warnanya perabotan-perabotan rumah tangga jadi kalau mending beli di sini gitu loh warna-wara cuma sedolaran lora rata-rata tuh satu dolaran sedolar sedolar dua dolar dua dolar dua dolar dua lima buat sikat WC buat nyapu Wow wah pijet ini enak nih 10 menit 15 dolar 20 menit 30 dolar 30 menit 45 rumah tuh dolar di espalda dolar di muskulus dolar di eskulus tuh penyakit-penyakit buat back pain sakit otot leher dan banyak lagi wow ini bunga-bunga buat valentine gitu ataupun nggak harus valentine sih lima dolar murah banget ini ini kalau apa ya di jalan gitu ini bisa sampai 20 dolar loh di LA ya aku ngomongnya karena aku tinggal di sana ini lima dolar udah satu paket ini 10 dolar lebih bagus 10 dolar juga bervariasi warna mawarnya 10 dolaran nih 20 dolar bagus banget mawar biru ini seriusan aku agak kaget juga ya 5 dolar tuh udah penuh bunga seperti ini lalu juga ada kipas angin ada heater juga pemanas ruangan nih enak banget wow ada micro ada microwave juga ada banyak sekali bekakas bekakas tuh 30 dolaran ini 30 dolaran 30 dolaran bisa mendinginkan atau menghangatkan ruangan buku-buku wow ini just open box ding kabel-kabel ini buat tukang ini brand baru nih jarang lihat 60 dolar harganya wow buah-buahan buah-buahan sangat murah ada fresa ada naranga ada apel banyaknya jajanan 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 khas dari Meksiko Wow ini permen nih enggak tahu kita beli aja buat nanti buka jajanan wandernya Hahah minimk ப ada Kinder Joy juga tuh ini adalah makanan-makanan semil-cemilang khas dari Meksiko tapi Dominant keasem ini kayak ini crazy pinnya nanas banyak sekali macamnya kacang-kacangan permen-permenan oh ini kemana aku pernah coba ini ini enak banget ini ini jual satu box gak ya karena enak banget ini yang rasa strawberry jadi kenyil-kenyil kayak permen karet gitu oh ini pake box ini gulali gulali tapi asem biasanya manis kan tapi asem ini dia jajanan-jajanan tradisionalnya orang-orang Amerika Latin permen-permen kacang-kacangan mango ini permen sekecil ini kecil banget ini bisa dimakan ini ini cemilan-cemilan ciki-ciki nah biasanya kalau ciki-ciki seperti ini ataupun kupruk kupruk seperti ini kupruk kayak gini emping juga itu pasti dikasih kayak gini ada saus pedas saus manis ada lemannya juga jadi yang bikin berasa asem dapet asin dapet pedas juga dapet tuh yang besar juga doritos nachos dan banyak sekali dan ini adalah pisang yang langsung di oven jadi enak banget ini lebih manis pisangnya ini ada juga grapefruit juga jeruk bali ya asem-asem kacang-kacangan cabai-cabai wow ini jadi dijualnya itu adalah per mangkok tuh 5 dolar untuk 2 mangkok atau 3 dolar untuk 1 mangkok apel 3 dolar udah dapet 4 nih kalau beli 2 mangkok jadi 5 dolar udah dapet 8 tuh murah banget apel lalu ada buah plam juga buah jeruk yang kecil jeruk yang besar nah ini bedanya ini jeruk yang untuk diminum nih jadi jeruk yang diperah jadi beda yang langsung dikelupas kalau yang ini ini adalah yang dikelupas jadi jeruk kita tuh kayak kita lah kalau ini diminum ya sebenarnya dimakan juga bisa tapi lebih dominan untuk yang dijual di jalanan biasanya ada jeruk peras seperti itu nah ini fresa baru tau harganya untuk strawberry untuk satuannya 2 dolar murah banget ini satu kota ini cuma 2 dolar dan ini fresh banget keliatan fresh banget tuh 3, 5 dolar kita ambil 1 deh wow lihat tuh bersih banget bersih banget dan banyak banget stroberinya tapi aku butuh 1 aja jadi ambil 1 aja harganya 2 dolar kalau mau beli 3 harganya 5 dolar untung lah untung lah ini langsung dari apa ya farmers lokalnya seperti itulah petani-petani lokal dan mereka sering jual kayak gini disini di LA pun juga sering banyak setiap minggu itu ada farmers market yang di pinggiran jalan seperti itu ini buah mandarin 179 per pound wow murah banget ini seriusan lebih murah dari di LA sih wah nah ini adalah sweet potato 1,89 per poundnya ini kalau dihitung jangan di rupiah tapi ini kalau harga sini ini sangat murah banget ini bengkawang wow bengkawangnya gede-gede banget loh tuh nah ini kaktus-kaktus disini tuh dimakan loh dimakan dibikin salad dan buahnya aku pernah makan itu seger banget tapi kalau yang kaktus ini itu aku belum pernah ini ada asparagus juga asparagus harganya cuma 3 dolar 3 dolar atau mau ambil 2 jadi 5 dolar ini buah apa aku lupa namanya gak tau lah tapi rasanya gak enak gak cocok di lidahku lidah kita gak enak kalau yang ininya enak malahan asem-asem ini ini kayak jajanan pasar kita ya getuk-getuk gitu getuk-getuk asale sekotelo yang rak kapatok aku rak leloh kacang-kacangan ada marshmallow juga aku tuh penasaran dari kemarin tuh sering nemuin nih ini tuh ya kayak jajanan kita ini yang strawberry coklat bani yang strawberry coklat ambil satu deh save on fully cooked farmer john bone-in full half just 169 pound for power limit wow fresh what do sis kasih kacang-kacang barusan beli beberapa makanan cemilan khas dari mexico amerika latin lah bukan mexico aja dari permen-permenan dan fresa strawberry-nya murah banget tapi aku gak bakal makan langsung karena emang masih puasa jadi nunggu aja jam 7 untuk buka puasa ini obat pegel tapi ada daun lima jarinya ya jadi daun lima jari tuh beberapa negara bagian tuh legal ada yang bener-bener buat rokok ataupun dipakai obat-obatan seperti ini seperti itulah jadi seperti inilah suasana di salah satu film market pasar loa di sandieku ini areanya juga enak variasi jualannya banyak tuh wow tinggal pilih-pilih yang murah-murah yang sesuai selera kita aku sepkasih jalan-jalan seperti ini ya di film market pasar loa kan seperti ini cari barang-barang antik barang-barang lama dan barang-barang yang bisa dimakan dan harganya murah-murah kita bantu juga pedagang-pedagang kecil juga mantap lah ada hot wheels nih di depan ya untuk para pecinta hot wheels kartu-kartu lagi kan wow mahal beneran kartu ini hot wheels yang punya koleksi hot wheels tapi satuannya beda-beda ada yang harganya 10 dolar ini 25 dolar ini satu wow 25 dolar ada yang juga yang 5 dolar 10 dolar bervariasi tergantung tingkat kelangkaan dari hot wheels nya semakin langka semakin mahal wow kaset-kaset lama nih alat musik lama ini orang-orang zaman dulu kalau dengerin musik pakai ginian yang ini udah udah baru duit 20 2020 2020 Donald Trump wow 1 miliar 1 juta 1 juta dolar mantep lah 20 dolar 20 dolar loh eh 22 yang ini 20 wow aku udah punya yang gede yang longboard yang elektrik ini lebih bahaya kalau gak jago apalagi pemula jangan beli yang kecil kayak ginilah ini banyak sekali sepatu-sepatu roda kalau aku jujur gak bisa pakai sepatu roda sih aku malah lebih ice skating atau skateboard atau snowboard ini bener-bener licin sih aku seriusan aku pernah jatuh dan kapok ini disini juga ada sarung tangan untuk bermain apa namanya mungkin baseball ya ini buat baseball ya wow ada golf juga tongkat golf satu paket ada gitar juga alat-alat musik kalian tau gak sih kalau alat olahraga yang diminatin atau paling banyak diminatin di Amerika itu apa pertama itu adalah American football yang bolanya dilempar ya bukan-bukan ditendang padahal itu ada football tapi kenapa bukan handball aja namanya gitu loh terus ada basketball ada apa lagi ya sebenarnya jadi olahraga yang tidak terkenal atau kurang diminatin di kita tuh malah diminatin disini gitu loh tapi soccer pun juga mulai diminatin disini tuh karena udah ada Messi masuk kayak gitu lah disini ada pakaian-pakaian jersey NBA pemain ini ada New York juga nih tapi made innya jauh-jauh kesini made innya Indonesia dong banyak tuh ini lagi nih made innya Indonesia dong aku mau ngasih tau juga kalian tau gak sih kebanyakan olahraga olahraga pakaian olahraga sepatu adidas itu buatan made in Indonesia sedangkan di Indonesia itu kebanyakan made in Vietnam disini tuh bener-bener banyak kalian coba deh kunjungin area-area sport yang adidas lalu pakaian-pakaian olahraga seperti ini jersey-jersi itu kebanyakan pasti adalah buatan Indonesia karena kualitas Indonesia tuh terbaik dan bikinnya lebih murah tapi emang kualitas Indonesia tuh sering diminatin disini lebih banyak diminatin daripada made in lainnya lah luar biasa tuh jersey-jersinya bagus-bagus bagus untuk kalian yang pecinta olahraga American football baseball atau basket cari yang pemain-pemain kalian kenal nih Onil juga aku tahunya enggak aku juga enggak tahu banyak tahu pemain-pemain basket ini ada Brian juga bisa buat oleh-oleh ataupun kenangan gitu loh ini dari Philadelphia ini dari Thailand ini pakaiannya tuh made innya tuh selalu Indonesia kalau pakaian-pakaian sport seperti inilah pakaian-pakaian olahraga Indonesia lagi bagus loh cuma gede karena emang ukuran badan disini tuh emang besar-besar ya ini ada yang kecil juga sih tuh made in Indonesia dimana-mana pasti ini semuanya Indonesia semua cuma yang item aja ini dari USA di sini ada Hot Wheels pecinta Hot Wheels atau Action jadi sebenarnya mereka tuh dapat bareng-barengnya dari mana itu tuh yang dari Amazon itu mereka tuh jualnya tuh harga murah biasanya itu kayak yang mereka yang ngembalikan ke Amazon tuh mereka dibeli oleh mereka diborong dan dijual lagi kayak gitulah makanya kalau kalian mau cari yang barang like new brand baru itu mending cari yang misalnya ke Amazon ke aplikasinya cari barang-barang yang yang dikembalikan oleh pembeli sebelumnya seperti itu karena disini tuh kalau udah gak suka dibalikin gak suka dibalikin minta return minta balikin duit kayak gitulah kalau di Indonesia kan kebanyakan gak enakan kalau disini kalau gak suka balikin gak suka balikin seperti itu ini keranjang kayak di Indonesia ya karena banyak banget seperti ini ini ukuran dari tangan loh ini loh buatan tangan wow topi-topi ini dari Rey Mysterio buatan keren banget San Diego San Diego SD wow lukisannya gede banget ini keren dari Kobe sama lukisan untuk diade Los Muertos hari kematian di November budaya dari Meksiko tuh banyak banget Senora kuantoy 22 oh murah banget loh cuma 22 22 dolar doang aku pikir sampai 100 dolar loh 22 dolar doang wow keren sih pajangan-pajangan terima kasih tuh bagus juga tuh ini cuacanya enak banget berangin gitu loh gak terlalu panas juga gak terlalu dingin wow ini ada pakaian-pakaian sablon juga Nirvana Nirvana pakaian-pakaian sablon harga 20 dolar semua ukuran sama iron dan juga bagus-bagus berapa untuk ini? 15 dolar ini malah 15 dolar aku ambil ini oke aku ambil oke barusan beli kaos satu kita support usaha-usaha kecil menengah dan aku suka juga dari gambarnya ini bagus juga nih wah tuh jaket olahraga NBA made-innya lagi Indonesia lagi olahraga olahraga tuh banyak dari Indonesia ini dari Korea korek-kore yang mau korek seperti ini unik-unik 2 dolaran aja atau mau yang ada tulisan Los Angeles, San Diego, atau New York biasa buat oleh-oleh bagus nih Bob Marley harga 5 dolar atau korek-korek seperti itu ini korek semua nih ini korek semua bagus-bagus tuh NYC New York City 6 dolar dan langsung dikasih gasnya karena itu gak ada ya ya oh youtube what's up oh hidayat nice to meet you what's your channel oh e-case it's a em oh you want me to type it youtube i'm not from here how are you from right oh if you want to stop it i'm sorry what's your name Annika Annika and your name Ray nice to meet you guys nice to meet you keep it up oke thank you so much ini harga 15-20 dolaran buat penghangat badan jaket-jaket bagus ataupun ini nih bulannya American Football tinggal dilempar ada helm juga tuh koleksi kartunya udah satu bugu it's about to rain it's about to rain what do you want for this this HCCC 1 million dollars oh what about this how much you want to do 20 bucks 20 bucks for this and it's gone told you 20 dolar tuh no sir lying to me put it on your head how much for this 10 bucks 10 10 dolar buat bola 20 dolar buat helm nih bolanya nih ini bolanya 5 dolar 5 bucks oke aku ambil ini 5 dolar padre blanket aku ambil 2 oke terima kasih dapet bola 5 dolar ini bola bola-bola apa sih buat pukul itu lupa nama olahraganya 25 dolar oke oke ini aku udah dapet buku eh bolanya masukin dulu dan ini adalah kumpulan-kumpulan para pemain bener-bener mahal kalau udah koleksi udah kayak gini gila loh dia pecinta baseball tapi kenapa dijual udah lengkap loh nih para para actionnya apa namanya action figure lah ini mereka yang pemain-pemain legend pemain lama tuh si Tony Pena loh dijual disini dengan harga murah 5 dolaran pemain-pemain legend para pemain baseball wow ini bukunya juga udah lengkap tuh ini tuh harusnya tuh jadi kolektor ini yang belakang belum masih banyak harusnya itu jadi kolektor kenapa malah dijual aku anehnya itu nih dijualnya 2 dolar saat oh dia jualnya satuan 2 dolar cuma kartunya ini sedolar kayak gitu gak tau kalau mungkin bisa beli semuanya lebih murah yang suka dengan pengoleksi-pengoleksi kartu kini ini juga ada jaket-jaket ini pemain-pemain juga oh lagi-lagi nih yang sama kayak tadi sih metin Indonesia kayak gitu lah ini jaket-jaketan banyak yang suka dengan pakaian-pakaian seperti ini pakaian-pakaian olahraga pasti selalu Indonesia ya ini pemain-pemain lagi ini pokemon-pokemon mahal serisan banyak pengolektor oh ini ada bolanya juga sama tapi ini dijualnya 20 dolar aku dapet 5 dolar tadi oh tapi ini ada namanya sih bener tuh ada si Gary juga ini malah ada tanda tangannya ini buset ada tanda tangannya malah dijual mana ini mukanya gak keliatan oh ini cuma muka bola biasa tapi dapet tanda tangannya dari si Tony oh si Tom sorry Tommy Tom Hongs dijualnya 75 ini ya 75 apa ini 75 sen atau dolar ini buset tuh tanda tangannya kenapa malah dijual ya mereka udah dapet tanda tangan susah-susah malah dijual ini masih baru ini nih ini bola-bola semuanya udah dapet tanda tangan loh tapi kenapa malah dijual anehnya ini berapa untuk ini berapa berapa jadi ini 75 ini ini 75 ini 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 pilihan pilihan di hollywood ini movie tri-star colombia ini league kita ini 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 pilihan padre i see tony gwen gosik semua pilihan sekarang kita lanjut jalan ke belakang ada apa di bagian belakang ya oh tapi bentar-bentar waduh disini ada banyak sekali pemain-pemain legend dari Bulls lalu ada dari Lakers si Brian itu lalu banyak sekali ada Muhammad Ali juga masalah satu-satunya bintang yang di Hollywood World Fame itu yang nggak mau ditaruh di bawah ya Muhammad Ali ditaruhnya di dinding karena namanya nggak mau diinjak-injak tuh wow ini 3D Dragon Ball ada Itachi ada Ronaldo Messi 3D semuanya nih Boku no Hero Lakers terus Wow Death Note ini ada juga Naruto Wow banyak sekali keren banget ini tembus banget ini kalau dilihat dari sini itu beda jadi 3D bener jadi kalau kalian ke flea market seperti ini pasal lo makan seperti ini harus bawa cash sebelum masuk karena jarang yang menerima pembayaran pakai kartu kayak gitu lah mungkin kayak di depan tadi disediain ATM gitu Oke nih sekarang di bagian ujung ada helm batok juga sepatu-sepatu batu-batu aki tuh tinggal di asah aja ada laptop juga nih ada Toshiba ada HP ada CTL HP juga enggak tahu masih hidup atau enggak mungkin jual spekpatnya aja yang mati-mati ada remote control juga nih jualnya ginian nih aku nggak ngerti nih ginian Wow padahal nyari-nyari kaset semuanya gantungan-gantungan kayak gini nih bagus buat gantungan lah gitu ini juga sama nih ada dari Lakers dan beberapa klub lainnya lah tuh full buat kasih oleh-oleh ini dari bus Chicago dari Chicago 25 dolar dapat segini semuanya loh dapat banyak banget ini tuh juga ada Lakers juga tergantung kalian suka pemain dari suka klub dari mana gitu loh mau dari San Francisco mau dari Cigaco atau kota manapun itu ada dari SF juga Wow mobilnya unik mobil-mobil kecil juga nih laptop laptop tinggal dipilih tinggal dipilih ini yang sudah rusak tidak bisa dipakai harganya cuma sedolaran aja murah banget ini pada sibuk untuk mencari kaset-kaset nih jadi seperti lah suasananya di flea market salah satu di kota Sandiego dan disini kalau lapar tidak tahu saya khawatir ada banyak sekali makanan-makanan ada ice cream ada makanan berat Oke men jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu ya Jadi thank you banget untuk kalian sudah nonton videonya sampai akhir ini aku mau langsung ke downtown pusat kota udah beli cukup ada pakaian ada makanan cemilan tapi nggak bisa di review dan nggak bisa makan di belakang tadi karena emang puasa dan bukannya masih jam 7 masih beberapa jam lagi nanti kita ketemu di video selanjutnya aku bakal jalan-jalan area downtown ya seperti inilah soal satu flea market pasar luwaknya ya di San Diego kalian bisa datangin aja ini rambutku semakin amburadul berangin Oke aku yang minta kita ketemu di video selanjutnya Oh oke padahal juga nggak bakal masuk lagi cuma me touch up aja karena ini bisa keluar masuk gitulah Oke aku yang minta lihat kita ketemu di video selanjutnya ya mantep ini worth it kalau kalian ke Sandiego silahkan kunjungi ini atau suka cari aja di Google itu kalian cari yang bintangnya banyak pasti banyak disukainya Oke aku yang minta kita ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati